Hai, cofrens. Pada soal ini kita diminta untuk memperhatikan kubus ABCDEFGH, di mana kita akan menentukan pasangan rusuk yang saling sejajar. Nah, jadi, dua buah rusuk dikatakan saling sejajar jika kedua buah rusuk tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua rusuk tersebut tidak akan berpotongan. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah AH dan BD. Untuk AH adalah kita gambarkan sebagai berikut, dan kemudian BD adalah sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan, AH dan BD bukanlah merupakan rusuk, melainkan diagonal sisi pada kubus tersebut. Nah, diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi kubus. Nah, di sini sisi kubusnya, kita lihat bahwa pada AH, AH ini garis AH merupakan diagonal sisi karena menghubungkan antara titik sudut A dan H yang saling berhadapan pada sisi A, D, E, H. Nah, begitu pula untuk BD, BD merupakan diagonal sisi, sehingga opsi A bermilai salah. Kemudian untuk opsi B, yakni AC dan ED, AC adalah sebagai berikut dan ED adalah sebagai berikut. Nah, jika kita lihat AC dan ED merupakan diagonal sisi, bukan merupakan rusuk, sehingga opsi B juga salah. Nah, untuk opsi C, yakni AD dan CE, AD adalah sebagai berikut dan CE-nya adalah sebagai berikut. Nah, jika kita lihat CE di sini bukanlah merupakan rusuk, melainkan merupakan diagonal ruang. Mengapa demikian? Karena diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang kubus. Nah, jika kita lihat di sini, garis CE menghubungkan titik C, titik sudut C, dan E dalam suatu ruang kubus, sehingga opsi C juga bernilai salah. Sehingga kita melihat opsi D, yakni DH dan BF. DH adalah sebagai berikut dan BF-nya sebagai berikut. DH dan BF merupakan rusuk pada kubus. Nah, kemudian kita lihat apakah saling sejajar atau tidak. Karena, jika kita melakukan perpanjangan pada rusuk DH dan BF, maka rusuk tersebut tidak akan berpotongan dan juga memiliki kemeringan yang sama. Sehingga, kesimpulannya adalah rusuk DH dan BF adalah saling sejajar. Sehingga jawaban yang tepat pada soal ini adalah terdapat pada opsi D. Nah, mudah kan ko friends? Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajarnya ya ko friends!